Intro Pada pemilu tahun 2019 secara serentak, masyarakat akan melakukan 5 pemilihan secara langsung, yakni caleg DPRD Kabupaten, Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden. Untuk itu perlu terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemilu dan pentingnya menggunakan hak pilih harus terus dikawungkan. Karenanya pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bank Kesbangpol Kota Malang memberikan sosialisasi pencingkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2019 kepada petugas PPK, PPS, dan RW. Itu dikarenakan selain mereka diberi beban menjalankan tugas mengawal jalannya pemilihan di masing-masing TPS, mereka juga diharapkan mampu mensosialisasikan ajakan anti-golput kepada masyarakat. Wali Kota Malang, Suti Haji mengatakan bahwa partisipasi pemilih di Kota Malang memang mengalami kenaikan, namun perlu terus ditingkatkan sosialisasinya agar antusiasi masyarakat memilih semakin tinggi. Masyarakat kita Alhamdulillah naik ya, kalau dihitung dari pemilu kada tahun yang lalu, ya, itu kita akan dibawa angka 66, jadi 64. Kalau pemilu kada provinsi dengan kota kemarin itu jadi 66. Akhirnya berarti kepesertaan masyarakat Kota Malang ini secara evolusi memang naik. Naiknya itu dari faktornya apa kita belum tahu. Tapi artinya bahwa seluruh komponen masyarakat berjuang untuk bagaimana mensukseskan pemilu itu. Karena pemilu sukses itu saya kira diukur dari kepesertaannya dulu. Sementara itu Gianto, Ketua RW1, Samaan Kota Malang mengatakan bahwa sosialisasi ini penting agar masyarakat juga bisa diedukasi terkait pentingnya menyuarakan pilihan pada pemilu yang akan datang. Ini nanti kita sampaikan ke masyarakat, di wilayah RW1 maupun perusahaan, kita sampaikan dari hasil sosialisasi ini memang sangat perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena apa? Karena pemilu ini bagaimanapun juga pekampuran dari masyarakat. Dari Kota Malang, Amatamin melaporkan.